ada ulama atau kiai yang tidak pernah maksiat setan juga pinter, karena tidak tiba walaupun anak rojo itu wajib jadi rojo ini dibisi setan yang nambah itu fulan ini seorang ahli ibadah yang nombor ibadah bareng diparani Pak Yai ini harus berubah dijenakkan kiai ini pertama mikir waduh kok ayo tapi kok loro, nolak loro nolak loro, nolak loro nolak loro Mustafa jenggot kan ditempa karuan paham ya? kan aman sowelek jenggot memati kan aman ini aman tuh misalnya orang penyakit seiki homoseksual ganteng orang, 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 orang kan aman yang merupakan Mustafa itu aman tapi rawan keselan itu tidak jelas terus walaupun akhirnya ditempa atas nama coroh hukum syariat piyewa itu pasen piyewa itu orang loro paham ya? bareng diubati sowe mulai tertarik akhirnya bareng dikenakan dipendam bareng dipendam jadi jadi gosip Pak Yai ini matanya tiang jadi pasen lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu yang benar kalau orang loro iblis apa? ibadah itu paling menyenangkan ini bab godaan setan tapi saya tak jamin saya mati kaji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bakal menangi setan yang secerdas ini tak jamin setan yang mati nabi itu saya mati kembali ikut kembali saya mati kembali sepertinya saya berkaitan orang wadah orang wadah orang wadah orang wadah orang wadah hukumnya apa? haram mustahil fahd setuju harus haram tapi Pintan itu seperti filmnya Umat Irama orang beda itu tiba kalau orang tiba itu halal tak harap halal, sobat bantuan itu halal tapi orang yang mau jemaah itu halal itu kalau tiba rambut tulung itu mati misalnya sampai keceplung curang tapi kalau misalnya rambut tulung itu ada apa-apa tidak ada dikira-kira bisa saya rasa itu halal, mereka ada apa-apa kalau menolong semangat nah jadi sekunang-kuna itu anak halal bayi dan walharamu bayi maksudnya orang-orang pahlawan umurnya sudah stabil maksudnya orang yang rempet kayaknya 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 tidak ada pidato siar kayaknya kayak halal-halal maksudnya orang marai siar apa? Islam jadi orang-orang panitia di rumah ditarik orang melarat ditarik orang juga ditarik kayaknya orang yang remeng orang yang ikhlas macam-macam terus dikumpulkan kayaknya 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 kalau ada kalau ada tapi seorang yang lebih berlain bisa IF tidak If Tidak rzak akhirnya Islam pasti tidak jagat tidak maju makanya ungsum itu Perubah Suppose umurnya mustabih itu sekunangnya itu dalam konteks Qur'an ini dalam konteks Qur'an ada yang mirip, ada yang mirip itu gawainya setan cara orang kafir, karena cara orang kafir dimirip-mirip seperti itu kancing nabi ini anggar sore atau injing ini ditonggul, ini tiang Nasrani ini tukang pande besi, tukang bengkel besi, pande besi ya seperti itu, pokoknya nabi lalakrab karena dia orang miskin, Nasrani terus tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu mergoti warai tukang bengkel besi, sampai Allah menyebut walakotna alamu innahum yakuluna innama yu'alimuhu basyar jadi annahum yakuluna innama yu'alimuhu basyar Allah itu tahu betul, bahwa kamu akan dikomentari bahwa Qur'an ini kamu diajari oleh seorang manusia terus Allah membantah lisanul ladziyul khiduna ilahi a'jamiyum wahada lisanun arobium mubi lalu kita memang kafir tidak tahu konfirmasi, misalnya si tukang pande besi dikonfirmasi apa? betul kamu mengajarkan Muhammad, coba kamu saya cek padahal mereka mengerti, kalau cek itu bahasa Arab Fusha wera isu, kok darah ini pulang? Muhammad, itu tidak dikonfirmasi tapi gosip dikadang itu tersebar jadi ada orang yang ngayu seorang Mustafa, itu tidak coro Mustafa roh tenan, tidak takut hukum tapi gosip tersebar pakai Mustafa dikamu ayo, kita itu harmonis jagungannya, karena itu repat tapi seperti itu kalau setan itu pintar agar saya doang, agar saya doang agar saya doang soleh itu mesti mirip hak agar saya doang soleh itu mesti mirip hak kalau saya tidak ceritakan, ceritakan itu populer saya ada kitabnya, jantar apapati percaya, saya ada kitabnya saya ada kitabnya bersiswa itu tidak terkenal bersiswa, jadi orang yang sangking para pengeran itu ada yang berkata di murid suidak itu ada yang berkata jadi suidak itu ada yang berkata wakil banget dikodoh setan itu tidak ada satu-satunya cara setan yang berkata dilaporkan kepada Pak Ketua jadi Pak Iblis itu tidak apa? Pak Ketua Iblis itu pintar kalau ada yang berkata, misalnya kalau ada yang berkata, disaingi saya dikodoh kembali saya tidak tahu akan menang saya tahu akan menang kita tidak ada yang akan mendalam saya tidak tahu akan menang saya tidak tahu saya bisa dibatah saya tidak tahu bahwa saya akan membayar anda saya membayar saya saya ingin membuat saya saya akan menerima salat saya terus beli dari saya saya sudah menggabung maksiat saya saya tidak menyeduh terus keluar terus jadi godanya itu lewat daya tarik yang berupa ibadah mereka kiai daya tariknya jadi intinya saya bisa istirahat rakipin turun mereka ilang maksiatnya tidak aku ingin kaya kue itu darah maksiatnya sebalik tertarik kunci ini orang orang futur orang jeda, orang kesel ini apa? ini apa? maksiat maksiat tetap mengenai biasa orang tidak berkenan maksiat tetap merokokan sampai maksiat makan kelegaan turun itu bagus itu kalau tidak terus tenang malah setan bersesok itu sudah lebih maju berarti anda lebih apa? maju, bagus ya tak anggap mengalim berarti kita tenang akhirnya setan cocokkan tidak maksiat apa? selingkuh wah kegedan mata ini kegedan kegedan sedang sedang ngeflay ngeflay itu nyabu wah ya cocok sedang akhirnya akhirnya Pak Barsil dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan jadi buatkan beredar ke rumah-rumah itu keluarga akhirnya akhirnya kemudian 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 berarti sempurna yang pertama dosa gede mata ini dihindari dosa gede yang paling dihindari akhirnya gara-gara asal susu minum minum sesuatu yang memabuk makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan sirik mata ini mabuk setan pintar intinya talbis menggodanya adalah lewat sesuatu yang menurut benar rupa-rupa ini daya tarikan apa ibadah makanya kalau sampai ini benar meskipun sering maksiat ibadah itu biasa kalau tidak berlebihan sering terhadap untuk wangsit malah jadi penggantikan Nabi Sintan isa malah repot makanya takut makanya tidak ibadah itu biasa yang wajib-wajib sunat nafas happy sunat seorang sementing biasa ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar kalau tadi itu muktala fales cerita seperti tadi itu muktala fales tapi ada kitabnya saya pernah baca kalau ini benar ada ulama atau kiai yang tidak pernah maksiat itu setan juga ini pintar kalau tidak tiba walaupun anak-anak rojo itu walaupun anak-anak rojo ini dibisi setan yang bisa menambahkan itu seorang ahli ibadah yang menemani ibadah bareng diparani Pak Yahya ini harus berubat di jenengan dia ini pertama mikir waduh kok ayo tapi kok lorok nolak itu nolak orang lorok nolak orang lorok nolak orang ayo mustafa jenggot kan ditompok karuan paham ya kan aman suara jenggot memati kan aman tidak aman itu misalnya orang penyakit saya ini homoseksual ganteng ada orang ada orang aman yang merupakan mustafa itu aman tapi rawan keselan itu tidak jelas seperti ini walaupun akhirnya ditompok atas nama coroh hukum syariat PYPASEN PYPY orang lorok paham ya baru diubati itu mulai tertarik akhirnya baru dikondok baru dikondok baru dikondok baru dikondok jadi jadi gosip Pak Yai ini matanya tiang dari dari PYPASEN lagi-lagi setan itu selalu memanfaatkan sesuatu yang bisa benar dikondok yang bisa iblis apa ibad itu paling menganggap ini yang membuat godaan ini tapi saya tidak jamin saya mati Nabi Muhammad SAW tidak akan menang setan yang secerdas ini tidak jamin setan yang mati Nabi itu terlalu saya terlalu saya terlalu saya terlalu saya 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 ketika akhersi malah nyebar untuk dinti jadi setan Indonesia aku goblok kalau ada kiai atau gus tukaran kecuali mencelat nindih aku jenis orang soleh tetap gawin aku mejit tak malah tempat sujud menyebar kemana-mana itu setan kurang roh jadi goblok mesti ada kiai itu didamaknya berkembang perkara itu pake-pake kalau ada kiai itu aku ingin ngerang kalau ada kiai itu khawatir setan roh terus merubah strategi jadi kalau ada ceritanya islam menyebar kecuali baru salah strategi dan pesetan itu orang soleh-soleh itu akhirnya ada tukaran diponegoro nanti ngerti ada konflik keluarga sebelum ngelawan belanda ada konflik keluarga pangeran-pangeran Jogja ada yang mengalami gara-gara konflik semua turun dinti termasuk anak kiai itu keluarga kiai itu generasi keempat generasi ilmiah baru tukaran jadi tukaran kiai itu luar biasa menyebarkan islam ke pelosok-pelosok ke banjuru-banjuru bukan kiai itu susah kiai tukaran kiai itu susah daripada ya Terima kasih.